Intro tau gak sih kalian ada berbagai macam barat orang-orang di coffee shop ini ya yang pertama ada kan kalau misalnya tempat-tempat coffee misalnya dia itu bawa laptop ya kan terus gitu ketik-ketik 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 terus nyom lagi terus ya ada juga yang sambil meeting yang kan minum coffee karena kasihan banget ini coffee cuma jadi pendampingnya yang segitu doang dimana-mana kan olah minum coffee kan seperti ini gak meremelek gitu juga sih ya nah tapi buat saya menurut saya itu dia itu kurang menikmati rasa kopinya tapi lebih sibuk dengan dirinya sendiri kopinya hanya sebatas apalah yang ada di depan dia dan ada juga yang modelan kayak misalnya hmmmm dateng dong masuk ke tempat kopi karena coffee shop apalah jalan setiap kebarnya ngobrol-ngobrol sama baristanya entah apa yang diobrolin ya kan dia mikir juga kali ini pada gak punya temen yang ngobrol sama baristanya di pada dipikir orang gak punya temen ya udahlah mending ngobrol aja sama baristanya tapi yang diobrolin biasanya mungkin kayak ini coffee dari mana mas ya kan atau boleh cium ada loh orang-orang yang suka cium kopinya dulu kayak dia bisa menikmati dari aroma kopi tersebut dari biji-bijian kopi itu kemudian hmmmm baru dia nikmatin kopinya tapi menurut saya orang seperti justru orang yang penikmat kopi luar biasa kalau orang penikmat kopi itu dia harus pengen tahu ini dari mana aromanya seperti apa gitu kemudian ada juga nih ya pernah lihat gak sih tempat kopinya atau ada juga si pasangan Mereka sibuk, usang kasut, usang kasut Tadi pojok mana, pojok kanan, pojok kiri Pokoknya dia mau gitu, ngocok gitu ya Udah gitu ketawa, heboh Ya gapapa sih, lu mau ketawa heboh Empat ngopi, asal lu jangan janggu orang Sebelahnya, kadang-kadang tuh orang kan juga Ada yang pengen nikmati kopinya gitu Karena belum tentu lawakan-lawakan lu sama temen lu itu Itu menyenangkan Buat orang-orang di sekeliling kalian Nah, buat gue Melihat mereka itu Kasian, dan sekelilingnya Udah lah Cuma ngobrol sama grupnya sendiri Udah gitu pesen kopinya Cuma satu Pesen kopi satu-satu orang Untuk mungkin empat jam, lima jam Hei, lu gak liat tuh Yang di sebelah sana tuh liban yang ngantri untuk masuk Tempat kopi ini, cuma gara-gara nunggu mereka Yang gak kelar-kelar ngomong gitu kan ya Kasian gitu, kalian juga harus tau diri Boleh nongkrong sama temen-temen Atau sama pacar lu gitu ya, boleh Asal jangan ganggu orang sekitar Ingat, di tempat ngomong Harus tau diri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!